Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Diahna Bella saya disini akan menjelaskan penelitian saya, skripsi saya dengan judul perbandingan pada kinerja keuangan bank syariah sebelum dan sesudah kerjasama penyaluran pembiayaan dengan fintech syariah jadi di skripsi saya saya akan menjelaskan saya akan membandingkan pada kinerja keuangan disini kinerja keuangan saya akan menggunakan variable atau rasio NPF, ROA, ROE NOM, BOPO dan FDR bank syariah sebelum dan sesudah kerjasama penyaluran pembiayaan dengan fintech untuk bank syariah yang saya gunakan disini yang sesuai dengan populasi sampel disini itu ada dua yaitu bank mega syariah dan bank muamalat kemudian untuk tahun yang saya gunakan periodenya dari tahun 2015 sampai 2022 dan untuk menjelaskan periode waktu sebelum dan sesudah itu untuk periode sebelum kerjasama penyaluran pembiayaan dengan fintech itu dari tahun 2015 sampai 2018 sedangkan kerjasama bank syariah dengan fintech itu dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dan kemudian maksud dari kerjasama penyaluran pembiayaan itu adalah bank syariah bank umum syariah yang telah melakukan kerjasama dengan fintech lending syariah itu contohnya ada PT Amanah Syariah dan Alami Syariah nah untuk bank mega syariah dan bank muamalat sendiri itu juga udah kerjasama sama perusahaan fintech lending syariah yaitu Amanah dan Alami Syariah kemudian untuk atau ada penelitian yang saya gunakan itu menggunakan uji normalitas ada juga uji homogenitas terus ada uji beda uji beda itu ada dua yaitu menggunakan pirate sample t-test dan wilcoxon yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai cara pengaplisian atau cara menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Sapiro-Wilk pada penelitian yang saya lakukan itu menggunakan uji normalitas Sapiro-Wilk nah terus disini di SPSS itu ini data yaitu bank mega syariah pada tahun 2015 dan 2018 ini untuk rasio NPF ROA ROE NOM BOPO dan juga FDR ini dari Excelnya kayak gini ini kalian bisa langsung copy aja copy semua ke SPSS kalau untuk ngubah namanya itu tinggal klik variable view terus kalian bisa ngubah namanya disini nah kemudian untuk melakukan uji normalitas itu yang kalian lakukan pertama bisa klik analyze kemudian ada descriptive statistik yang ini kemudian kalian pilih explore nah lalu akan muncul tampilan seperti ini nah kalian disini bisa pindahin variable kalian ke dependent list NPF ke dependent list ROA ke dependent list ROE ke dependent list terus nom ke dependent list BOPO ke dependent list dan terakhir ada FDR juga dipindahin kemudian kalian klik statistic descriptive continue kemudian plot dan pastikan untuk normality plot with test yang ini pastikan terchecklist kayak gini kemudian klik continue kemudian kalau udah tampilannya kayak gini klik ok nah kemudian akan muncul hasil seperti ini nah untuk hasilnya itu ada di tabel yang ini yang test of normality ini test of normality saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji normalitas jadi uji normalitas ini memiliki peran yang sangat penting di penelitian ini untuk tahapan-tahapan selanjutnya uji normalitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian tersebut itu berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal kemudian disini ada dua hasilnya yaitu ada uji normalitas kolmogorov-smirnov dan uji normalitas sapiro-wik dan perbedaan dari kedua ini kalau kolmogorov-smirnov itu biasanya untuk data yang lebih banyak dan sedangkan sapiro-wik untuk data yang lebih sedikit pada penelitian ini karena datanya sedikit jadi menggunakan uji normalitas sapiro-wik nih jadi kita menggunakan yang ini kemudian hasilnya ada di kolom yang paling kanan yang signifikan 0,080 kemudian untuk untuk dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data penelitian tersebut itu berdistribusi normal dan jika nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal kemudian kita lihat ini yang yang pertama pada variable NPF itu nilai signifikannya kan 0,080 itu berarti dia itu lebih besar dari 0,05 maka variable NPF ini berdistribusi normal kemudian untuk yang kedua itu ada ROA itu nilai signifikan nya kan 0,367 berarti itu lebih besar kan daripada 0,05 berarti data tersebut itu berdistribusi normal juga terus ada selanjutnya variable ROA ini dia nilai signifikannya 0,801 itu lebih besar dari 0,05 itu dia juga berdistribusi normal artinya dan seterusnya ini nom juga berdistribusi normal nah kalau BOPO dia tidak berdistribusi normal dan kalau FDR itu berdistribusi normal nah untuk uji normalitas ini penting atau harus dilakukan untuk mengatuhi tahapan selanjutnya jadi pada penelitian untuk mengatuhi perbedaan pada generja keuangan bank syariah sebelum dan sesudah melakukan kerjasama penyaluran pembiayaan dengan fintech syariah jika pada hasil uji normalitas itu datanya adalah berdistribusi normal maka metode selanjutnya atau uji beda yang digunakan adalah perat sampel tites sedangkan kalau misalkan pada uji normalitas hasilnya tidak berdistribusi normal atau lebih kecil dari 0,05 maka uji beda yang akan dilakukan adalah uji beda belkokson selamat